Intro Kekecewaan ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik kepada Marlina Octoria hingga kini masih terus berlanjut. Permasalahan tersebut pun kian memanas. Lantaran saat ini, Mansyardin Malik melaporkan balik Marlina Octoria atas dugaan pencemaran nama baik. Mansyardin Malik yang ditemani oleh kuasa hukumnya langsung mengunjungi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Marlina Octoria. Jadi begini, saya melihat perkembangan yang terjadi. Sebenarnya saya dari awal tidak ingin melaporkan ini. Tapi dari pihak sana kelihatannya selalu menyerang. Saya lihat itu pengiringan opini yang luar biasa. Saya merasa ini ada indikasi, ada dugaan membunuh karakter saya. Mencemarkan nama baik saya. Maka oleh karena itu, saya sebagai warga negara yang baik perlu mengambil langkah tegas. Langkah hukum. Dan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku kita sebagai warga negara. Perlu kami jelaskan, kedatangan kami bersama klien kami ini untuk melaporkan mantan istrinya yang diduga telah melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan Alhamdulillah, laporan kami sudah diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dan sudah terbit LP-nya, tadi dijerat pasal 3.11 dan 3.10 ke HP yang mana ancaman hukumannya itu 4 tahun. Seperti itu. Tidak ada. Alat bukti yang kita kantong itu sudah lebih dari cukup untuk membuatkan laporan polisi ini. Alat bukti yang kita kantong itu sudah lebih dari cukup untuk membuatkan laporan polisi ini. Biasa ya. Memang kita ketemu semua, diceritakan yang sebenarnya gitu loh. Walaupun dari awal, dari pernikahan itu tidak satupun anak-anak yang tahu gitu. Dan ini adalah permasalahan saya sama mantan istri saya. Dan tidak ada kaitannya sama sekali sama anak-anak saya. Permasalahan yang saat ini dialami oleh ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik atas kasus dugaan penyimpangan seksualitas yang dilakukan kepada mantan istrinya kini membuat nama Mansyardin Malik ramai diperbincangkan oleh netizen. Atas kasus yang kini dialami oleh dirinya, Mansyardin Malik pun mengungkapkan jika dirinya saat ini merasakan banyak kerugian di bidang pekerjaan yang dijalaninya saat ini. Selain itu, dengan tegas kuasa hukum dari Mansyardin Malik pun menegaskan jika status Marlina Octoria saat ini adalah mantan istri dari kliennya yang sudah ditalak sejak 6 September lalu. Kerugiannya yang kita pertama ya kerjaan kita terganggu semua. Jadi apa yang sudah kita progreskan yaitu terbengkalai semua. Jadi banyak kerugiannya gitu loh. Tapi Alhamdulillah keluarga support semua. Anak-anak semua ya support semua mendoakan yang terbaik. Jadi begini, gak ada. Jadi komunikasi sudah ditutup sama pihak sana. Jadi WA saya di blok sama dia, kemudian nomor telepon saya juga di blok sama dia. Udah lama di blok gitu loh. Bukan? Bukan, udah mantan. Jadi gini ya, jelaskan bahwa posisi klien kami sudah menjatuhkan talak itu pada tanggal 6 September. Jadi sejak tanggal 6 September itu dia sudah bukan menjadi istrinya klien kami lagi. Seperti itu ya, tolong dicatat. Jadi sekarang-sekarang ini ada akibat hukum apapun itu yang berkaitan dengan mantan istrinya. Gak ada tanggung jawab lagi urusannya kaitannya dengan klien kami. Setelah dirinya melaporkan balik sang istri terkait pencemaran nama baik dan fitnah, ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik, juga mengungkapkan jika dirinya mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia untuk meminta pendapat terkait kasus yang dialaminya saat ini. Sementara itu, di tengah permasalahan Mansyardin Malik dengan Marlina Oktoria, kini publik kembali dihebohkan dengan kemunculan wanita berinisial S yang dimana dirinya mengaku telah dilecehkan oleh Mansyardin Malik saat melakukan transaksi jual-beli rumah. Kami ke MUI hari ini karena berdasarkan pendapat kulama bahwa yang disampaikan Marlina Oktoria itu adalah dosa besar. Menyampaikan hubungan suami-istri dilarang, baik buat istri maupun suami menyampaikan hubungan suami-istri, baik itu terhadap keluarga sendiri, anak kandung sendiri, bapak kandung sendiri, apalagi ini di media, di ruang publik itu gak boleh, itu dosa besar. Makanya kami ingin berada pihak MUI untuk menyampaikan pendapatnya terkait perlakuan yang dilakukan oleh mantan istrinya tersebut. Jadi gini harapan saya, setiap masyarakat, orang yang sudah punya rumah tangga, mungkin masanya sudah punya rumah tangga? Saya belum. Belum, ini yang sudah? Nah sudah. Artinya rumah tangga itu punya privasi, punya rahasia antara suami-istri. Dan hanya yang tahu adalah suami dan istri. Karena orang yang melakukan hubungan suami-istri itu ada saksi gak? Yang melihat ada gak? Gak ada kan, gak ada yang ingin diketahui hubungan itu kan, suami-istri. Jadi itu tidak boleh, setiap rumah tangga itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Dan itu tidak patut, tidak layak, dan tidak pantas diumbar di muka publik. Itu tidak patut, dan itu berdosa ya? Berdosa besar. Berdosa besar. Bukan cuma dosa, tapi dosa besar. Dosa besar. Jadi berharap lah ini sebenarnya jangan lagi ada rumah tangga-rumah tangga yang lain di Indonesia ini yang membongkar ya sesuatu kekurangan dalam rumah tangganya atau kelebihan itu di media. Itu harapan saya. Ya pokoknya kita saling support lah. Udah pasti. Dampaknya ini bukan kepada klien kami, tapi seluruh keluarga klien kami ikut merasakan dampak dari pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh mantan istrinya. Makanya kami sekarang sudah melakukan upaya hukum yang tegas dan terukur. Jadi kedatangan hari ini kami dari tim kuasa hukum, Ibu Marlina, maupun juga Alhamdulillah hari ini ada seorang perempuan lagi yang berani. Berani angkat bicara untuk sesuatu hal yang tidak baik dan tidak pantas tentunya bertentangan dengan agama yang dialami oleh klien kami. Jadi sampai dengan saat ini ada dua dugaan korban dari bapak yang berinisial MM. Ini sekilas yang kami dapatkan informasi dari ibu klien kita ini bahwa pada saat mereka bertemu ini dalam satu kajian, dalam satu kajian di mana ibu melihat bapak ini sekeluarga ada, ada bapak MM, ada istrinya, ada putra-putrinya ya ibu ya? Ada putra-putrinya. Jadi dari situ ada wacana dari seorang bapak MM ini ingin membeli rumah. Rumah milik ibu ini. Awalnya jadi bagaimana bisa nyambung ke ibu ini ada bapak MM ini ingin beli rumah katanya. Jadi ibu S ini menyampaikan kepada kami selaku tim kuasa hukum bahwa dari wujuk rayu transaksi seolah-olah si bapak MM ini ingin membeli rumah. Ibu S, dia bilang oke kita ketemu di Jakarta saja. Karena ibu M rumahnya ini kan di daerah yang cukup jauh dari Jakarta. Sehingga dia bilang udah ketemu aja di satu hotel lah di Jakarta. Nah ibu ini percaya, oh ya sudah ibu ini datang. Lalu pak saya sudah di lobby hotel, kata klien kami. Lalu dia bilang, jangan di lobby hotel bu, malu dilihat orang. Nah dari situ saja sebenarnya sudah ada sesuatu yang ganjil. Kenapa mesti malu dilihat orang? Kalau hanya bertransaksi urusan rumah, kan tidak ada hubungan spesial atau bukan sedang ingin melakukan hal yang tidak baik. Lalu ibu klien kami yang berinisial S, diminta untuk buka kamar hotel di hotel tersebut. Diminta untuk membuka satu kamar hotel. Sehingga klien kami juga bilang loh, kenapa mesti di kamar? Udah nanti kita biar ngobrolnya santai. Ya sudah, ibu, apa namanya, klien kita ini, ibu S, memboking. Nah, memboking ini adalah satu bukti. Bahwa ada pertemuan mereka di dalam kamar. Jadi diboking melalui aplikasi, lalu ketemu mereka di atas. Nah, menurut keterangan klien kami, di atas itu tidak berbicara mengenai jual beli rumah atau transaksi rumah yang katanya mau dibeli oleh si Bapak M ini. Ya, tapi Bapak M ini malah melakukan, apa ya, istilahnya. Apa sih bahasanya itu? Bukan, ya, seperti itulah. Berbicara tentang ibu ini, gitu. Artinya di luar daripada koridor, se-yogyanya seorang mau membeli rumah. Ya, di luar daripada itu, melenceng. Melenceng. Sampai sehingga klien kami itu merasa tersudut, ya tidak berdaya, sehingga perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh agama terjadi. Sehingga perbuatan yang diharapkan atau dilarang oleh agama terjadi.